Intro You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Halo, selamat pagi Teman-teman, saya panggil aja teman-teman ya Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Perkenalkan saya Alex Nanlohi Saat ini saya melayani di Jakarta Dan satu kesempatan yang indah Boleh sharing firman Tuhan Dengan adik-adik sekalian pada pagi hari ini Makasih juga ada kakak-kakak yang hadir di sini Dan mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu Sebelum nanti kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur Pagi hari ini Terima kasih Tuhan Karena kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami Untuk sama-sama bersetutu Dan juga boleh belajar akan kebenaran firmanmu Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup Dan yang menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami Firman yang tidak berubah Tetapi sanggup mengubah hidup kami Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Berkati waktu ke depan Tuhan memimpin Tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa Pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa remaja kami Bersabdala ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ya Pagi hari ini kita akan sama-sama Merenungkan firman Tuhan Saya coba bagikan satu presentasi Teman-teman nanti bisa lihat Ada presentasi yang Kak Alex sampaikan ya Nah Kita akan bicara pagi ini Topiknya adalah komunitas yang berbagi Ya Inilah yang menjadi topik kita pada pagi hari ini Komunitas yang berbagi Nah sebelumnya Kak Alex ingin kita juga berbagi ya Satu sama lain Ayo Kita sama-sama boleh berbagi Saya ingin tanya kabar teman-teman ya Wah ini kalau tanya kabar semua pastinya juga Dalam kondisi yang beda-beda Tapi coba perhatikan di layar Kalau Kak Alex tanya Kira-kira apa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini ya Apa kabarmu hari ini Silahkan tulis saja nomor yang paling menggambarkan kondisimu hari ini ya Kak Alex kasih waktu kita satu menit Yuk kita sama-sama lihat aja gambarnya dulu Apa kabarmu pagi ini Kak Alex nggak tanya kemarin Nggak tanya besok Tapi pagi ini Yang mana yang paling menggambarkan dirimu Silahkan Saya tunggu ya Saya kasih waktu Satu menit Silahkan teman-teman Boleh berbagi kabarnya Karena hari ini kita juga bicara tentang komunitas yang berbagi Wah Kimberly nomor 10 katanya ya Oke silahkan Yang lain Bisa share Pilih saja nomor berapa Ada yang masih nomor 5 nggak ya Wah masih pagi gitu ya Masih mager katanya ya Silahkan Saling berbagi Silahkan Silahkan teman-teman Boleh tuliskan Nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu pagi ini Oke Ada yang 15 Amarsita Keitaro Silahkan Yang lain lagi Teman-teman boleh share ya Jadi kita bisa saling tahu kabar kita Nanti juga kita bisa saling menyapa ya Kok kamu nomor itu tadi gitu ya Bisa tanya gitu Apa sih yang sedang kamu rasakan Dan saya pikir ini juga jadi aplikasi yang baik untuk firman Tuhan hari ini Karena kita diminta untuk berbagi ya Makasih Jovan, Jason, thank you Silahkan yang lain lagi Kak Alex masih tunggu ya 30 detik lagi Mungkin juga yang bisa coba isi nomor berapa yang jadi perasaanmu kabarmu hari ini Oke Baik Iya Terima kasih untuk yang sudah partisipasi Untuk sama-sama kita bisa saling share kabar kita Kenapa Kak Alex ajak kita berbagi Thank you juga ya Yang masih menulis Gak apa-apa Thank you sudah yang berbagi Karena hari ini Bacaan firman Tuhan dari kisah Rasul Pasal 4 Ayat 32-37 Juga bicara tentang berbagi Ya Mari kita lihat sama-sama Apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat Alkitab ini Kak Alex sudah tuliskan semua ayatnya ada di screen Jadi teman-teman nanti tinggal lihat ya Ikuti Dengan membaca bagian ini Saya akan bacakan bagi kita Ya Kita mulai ayat 32 Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang Sesuai dengan keperluannya Demikian juga pula dengan Yusuf Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Artinya anak penghiburan Seorang Lewi dari Siprus Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Sedemikian jauh pembacaan Alkitab Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi merenungkannya Melakukannya dalam hidup Dan bahkan membagikannya Nah, pagi hari ini Kak Alex ingin kita ingat ya Dalam bulan ini Kira-kira ya dua minggu yang lalu Kita baru saja merayakan Pasca Pasca yang berarti Kristus bangkit Nah, ternyata kebangkitan Yesus Yang dialami oleh murid-murid Kalau lihat ya Ini yang ditulis di ayat 33 tadi Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Perhatikan kebangkitan Tuhan Yesus Pasca itu bukan sekadar sebuah perayaan Bagi para rasul Atau jemaat mula-mula pada waktu itu Tetapi Fakta bahwa Yesus bangkit Membawa perubahan bagi hidup mereka Nah, ini jadi menarik untuk kita pelajari bersama Dan pertanyaannya Apakah kita yang merayakan Pasca Juga mengalami perubahan Karena Pasca bukan sekadar perayaan Wah, cari telur Begitu ya Kita sekedar semua Gembira Bikin drama Pasca Tetapi Pasca bicara tentang perubahan Dan inilah yang terjadi di Jemaat mula-mula Dan apa yang paling kelihatan Dari hidup jemaat mula-mula ini Adik-adik perhatikan bagaimana mereka adalah Jadi komunitas Yang berbagi Inilah yang menjadi tema kita hari ini Ayo kita lihat Kita belajar Dari teladan hidup jemaat mula-mula Sekarang ini orang sudah makin individualistis Makin egois Tapi harusnya orang yang mengalami Pasca Bukan cuma merayakan Tetapi mengalami Pasca pun mengalami perubahan hidup Bukan makin egois Bukan makin individualistis Tetapi Kita juga dipanggil Tuhan Untuk boleh Jadi komunitas yang berbagi Perhatikan ayat 32 ini Yang sudah kita baca tadi Sebenarnya ada beberapa hal yang menarik Perhatikan Dikatakan mereka Sehati sejiwa Jadi ini komunitas yang bersatu Memang kalau kita bisa peduli dengan orang lain Kita jadi bersatu Tapi kalau kita sibuk sama diri kita Malah mungkin kita jadi konflik Bentrok Pecah Satu sama lain Tapi lihat Mereka sehati dan sejiwa Dan kesatuan itu memberikan dampak Perhatikan Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama Wah ada yang bilang Wah kayak komunis dong kak Nah ini bukan begitu ya Ini prinsip Alkitab bukan bicara komunisme Tetapi berbicara tentang kepekaan Saya peka melihat kebutuhan orang lain Karena itu apa yang saya miliki Itu cuma titipannya Tuhan Sehingga kalau saya tahu saya memperoleh sesuatu itu dari Tuhan Saya pun percaya Tuhan mau pakai itu untuk orang lain Jadi indah sekali jemaat mula-mula ini Kita melihat mereka adalah jemaat yang saling berbagi Komunitas yang berbagi Perhatikan dalam hal apa Ini ditulis di ayat selanjutnya Ayat 34 dan 35 Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Wah indah ya Kenapa tidak berkekurangannya Karena mereka peka Begitu lihat ada yang punya kebutuhan Ditolong Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Nah rasul-rasul yang menjadi pemimpin jemaat waktu itu Dikasih ke rasul-rasul Lalu dibagikan Jadi bukannya rasulnya tambah kaya ya Wah rasulnya mana semua Persembahan kasih saya Kasih saya Tidak Tetapi rasul-rasul itu membagi-bagikannya Kepada setiap orang Dan perhatikan kalimatnya Sesuai dengan keperluannya Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Perhatikan bahwa ini adalah kepekaan Yang peduli dengan apa yang jadi kebutuhan orang lain Rela membagi apa yang dia miliki Dan membaginya sesuai dengan keperluan Jadi bukan berarti Yang kaya jual semua Lalu yang kaya jadi miskin Lalu dia kasih sama yang miskin Yang miskin jadi kaya Bukan demikian Itu prinsip komunis jadinya ya Tetapi prinsipnya adalah Mereka sesuai dengan keperluan masing-masing Nah Nampaknya penulis kisah rasul Dr. Lukas Tidak hanya mencatat tentang apa yang terjadi Di dalam jemaat Tetapi dia juga memberikan contoh teladan Wah Kadang-kadang kita bilang Iyalah jangan cuma ngomong doang Kata anak Jakarta ya Om dok Omong doang Tetapi mana buktinya Ada satu teladan yang ditulis di bawah ayat 35 Itu persis di ayat 36nya Ada teladan Seorang yang melakukan hal itu Tentu Kalau kalian baca tadi kan banyak ya Di dalam jemaat itu yang melakukan Tetapi nampaknya teladan ini jadi menarik untuk diangkat Seorang bernama Yusuf Demikian pula dengan Yusuf Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Jadi Barnabas itu bukan namanya Namanya dia Yusuf Dia disebut Barnabas itu julukannya Kenapa dia dijuluki Barnabas Karena artinya Anak penghiburan Wow Ketika dia hadir Kehadirannya itu menghibur orang lain Makanya disebut Barnabas Dan dia menghibur orang lain Itu indah sekali Kalau kalian membaca seluruh kisah rasul Paling tidak sampai pasal 15 Kalian akan bertemu dengan Barnabas ini Di ayat 37 Dia menghibur jemaat dengan apa? Dengan hartanya Dia jual ladang miliknya Lalu bawa uang itu Lalu meletakkan di depan kaki rasul-rasul Nanti kalian lihat lagi Misalnya waktu Paulus bertobat Semua takut sama Paulus Barnabas ini lagi Yang sekali lagi Nyata hidupnya sebagai anak penghiburan Dia orang yang peduli dan merangkul Paulus Zaman itu semua taunya Paulus mantan pembunuh Wah gak mau dekat sama Paulus Tapi benar-benar Tuhan pakai Barnabas Jadi penghiburan Jadi penghiburan itu tidak selamanya dengan harta ya Tidak selamanya kalau kita punya uang kita bagi Bukan hanya itu Apakah kalau begitu berarti Orang-orang yang miskin Yang uangnya terbatas Tidak bisa jadi penghiburan Tidak bisa berbagi Komoditas yang berbagi Bukan hanya bicara berbagi harta Karena itu Kak Alex nanti rindukan Kalian pelajari tentang Barnabas ini Seorang tokoh yang mendapat julukan Dan julukan itu adalah sesuatu yang memang kelihatan Di dalam hidupnya Sehari-hari Nah apa pentingnya sih kita belajar hal kayak begini Saya mau aja kita refleksi bersama ya Coba kita perhatikan teman-teman Bahwa kita itu adalah orang yang Tuhan hadirkan di dalam komunitas Kita harusnya bertumbuh dalam komunitas yang Tuhan berikan bagi kita Termasuk di dalamnya Ya persekutuan remaja ini Lebih luas lagi gereja Lebih luas lagi orang-orang percaya Di tengah-tengah konteks bangsa Indonesia Saya pikir kita mesti belajar ya Untuk memiliki komunitas yang bertumbuh Dan di dalam komunitas yang bertumbuh kita mempraktekkan kasih Ada kalimat yang dikatakan oleh pendeta John Stott Dia katakan begini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama kita Jadi inilah seharusnya yang menjadi ciri hidup orang percaya Dan menarik sekali Kalau katanya bahasa Indonesia itu teman-teman ya Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Loh kok bisa? Dibanding bahasa lain di dunia katanya ya Karena apa itu kasih? Kasih ya kasih Misalnya saya punya sesuatu Apa itu kasih? Kasih ya kasih Love is giving True love is about giving everything And expecting nothing Jadi kasih itu apa? Kasih ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, taking That is not love That is rampoking Tetapi love is giving Karena itu belajar untuk memberi Belajar untuk berbagi Dan apa yang dibagi? Yang tadi Kak Alex bilang ya Tidak melulu uang kok Tidak melulu harta Tetapi kalau perhatikan Alkitab Alkitab kita banyak sekali berbicara tentang komunitas Saling Alkitab banyak bicara soal ketersalingan ya Atau bahasa Inggris pakai istilah one another Coba lihat ini beberapa ayat yang Kak Alex tulis ya One another itu diterjemahkan di Alkitab saling Saling mengaku dosa Saling mendoakan Saling melayani Saling mengasihi Kalau kita adalah komunitas Allah Yang menghidupi kasih Maka kita akan saling berbagi Karena itulah ciri dari kehidupan komunitas Kurang banyak nih One another nya Wah kalau kalian lihat di Alkitab Nih Kak Alex tampilin lagi Silahkan nanti screenshot bisa kalian lihat Ayatnya satu persatu Banyak sekali di Alkitab bicara Ketersalingan Saling Berbagi Jadi kalau kita bicara hari ini Yesusku bangkit Kebangkitannya membawa perubahan Dan perubahan yang harusnya nyata bagi kita Adalah hidup yang berbagi Sebagaimana yang kita baca pagi hari ini Kita sedang ada dalam situasi pandemi yang belum selesai di bangsa ini Dan bahkan di dunia Bagaimana kita juga belajar berbagi Indonesia ini negeri yang kaya alamnya Tapi juga kaya dengan bencana ya Kita sangat miris melihat bencana alam yang terjadi Belum lama kan ada juga gempa bumi Tidak jauh dari Solowako Lalu kemudian kita melihat juga Ada bencana alam Siklon Seroja di NTT Kita lihat banjir di beberapa daerah Belum lagi corona yang belum selesai Saya pikir mari kita belajar berbagi Belajar untuk mengembangkan kepekaan Melihat apa yang kita miliki Bukan sesuatu yang menjadi milik kita saja Nah Kak Alex ingin kasih tips praktis untuk kita lakukan ya Mari mulai dari lingkungan yang paling kecil di sekitar kita Mulailah juga dengan teman-temanmu dalam persekutuan remaja Belajarlah untuk peduli Belajarlah untuk memberi perhatian Kadang-kadang memang gak mudah Orang bilang ih gak banget deh gitu ya Tapi mari kita belajar Saya lagi coba pikirin begini ya Kadang-kadang kan kita punya HP ya Di HP itu banyak sekali kontak Tetapi kontak belum tentu kita connect Makanya Kak Alex ingin tawarkan Belajarlah dari kontak Beralih jadi connect Maksudnya apa? Saya bisa punya seribu kontak di HP saya Tetapi berapa banyak yang saya connect? Ya Yang saya mungkin kirim WA Kirim line Tanya apa kabar Ada gak yang mau didoakan Memang tidak semua kontak kita bisa kita connect Namanya juga terlalu banyak ya Tapi mari berdoa Tuhan minggu ini siapa Tuhan Yang kepadanya saya bisa berbagi Mungkin satu dua nama Satu dua orang yang kita bisa tanya kabarnya Kita bisa tanya apa yang bisa saya doakan untuk kamu Waktu kita tanya kabarnya bisa jadi kita jadi tahu Oh Dia ternyata butuhnya ini Dan kita pun belajar berbagi apa yang kita miliki Jadi akhirnya kalau kita beralih dari kontak jadi connect Maka milikilah kasih yang aktif Inisiatif Pekah melihat kebutuhan orang lain Jangan fokus kepada apa yang tidak kita miliki Saya makin sadar kok Tuhan tidak minta apa yang kamu gak punya Aduh Tuhan saya gak punya uang banyak Ya gak apa-apa Kalau kamu gak punya uang Masalahnya adalah apa yang kau punya Tuhan saya punya telinga Untuk dengar cerita teman saya Mungkin itu yang kamu butuhkan Temanmu butuhkan Belajar berbagi Makanya bersyukur untuk apa yang kita miliki Dan belajarlah berbagi dengan orang lain Kak Alex akan tutup dengan dua kutipan ini ya Yang satu adalah buku kutipan yang juga ada di dalam derap remaja Yang kita pakai hari ini Itu dari Anthony DeMello Kalimatnya sangat indah Kasih menyembuhkan semua orang Baik yang menerimanya Maupun yang memberikannya Kadang-kadang kita pikir Oh saya kasih sama dia Oh dia yang tertolong Tapi ternyata kasih itu juga Bagi kita yang memberikannya Kita pun boleh mengalami Kesembuhan, pemulihan Saya pun belajar Mengasihi itu gak gampang Tapi waktu saya mulai mengasihi Ternyata disitu juga Tuhan sedang Bekerja di dalam hidup saya Saya tutup dengan slide berikut ini Satu waktu Santo Agustinus Bapak gereja Di abad kelima Santo Agustinus ditanya ya Ditanya tentang Bagaimana bentuk dan rupa Kasih itu Lalu Santo Agustinus menjawab Kasih memiliki tangan Untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki Untuk menghampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata Untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain Kasih memiliki telinga Untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Demikianlah rupa kasih Bicara tentang kasih bukan definisi Tetapi kasih adalah Apa yang sudah Tuhan titipkan dengan semua hidup kita Tubuh kita bahkan Di bagian ini Bapak gereja Santo Agustinus Bicara tentang Tangan yang menolong Kaki yang menghampiri mereka yang membutuhkan Mata yang peduli dan melihat Dan juga telinga yang mendengar Kalex rindu Adik-adik di dalam komunitas ini Kalian bertumbuh dalam kasih Jadi orang yang sungguh mengasihi Sesama Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!